Seperti inilah aksi perlawanan yang sudah dilakukan Pedagang Pasar Haji Bujang Hambi Atau Pasar Haji Sani Untuk memprotes tindakan penggosuran Yang berkali-kali dilakukan oleh pemerintah daerah Terhadap pasar tradisional Yang berada di jalan KH Mansur Ke Kabupaten Ketapang Selasa siang kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Memberikan fonis bebas kepada Nurbaini Yang didakwa melakukan praktik Perdagangan ilegal di atas lahan Memiliknya, yang dilaporkan Oleh pemerintah Kabupaten Ketapang Koordinator pedagang mengatakan Kasus sangkaan yang sangat tidak berdasar Oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang ini Memang sudah lama dikawal oleh Seluruh pedagang pasar Yang akhirnya dimenangkan oleh Majelis Hakim Karena memang banyak pasal yang tidak sesuai Dengan kenyataan di lapangan Saudari Nurbaini Ali Waris Yang Sah Dari Almarhum Haji Bidapati Dilaporkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang Sampailah kepada pengendinan Beberapa kali sidang sejak 2019 yang lalu Tapi hari ini pada tanggal 14 Januari 2020 Kita menyaksikan pesawat tadi Sidang keputusan Bahwa saudara Nurbaini Terlihatlah tidak bersalah Ada beberapa pertimbangan Hakim kami menilai Sudah sangat tepat sekali Intinya bahwa Pemerintah daerah Wajib mempertimbangkan Keberadaan pasar tradisional Karena itu bisa menjadi Tempat Penjarian Warga Yang berdagang di situ Kuasa hukum Nurbaini mengatakan Putusan Majelis Hakim Pada kasus ini Sangat disambut baik Oleh pihak mereka Kita sangat mengapresiasi Kita sangat bersyukur sekali Karena mengapa Saya melihat bahwa Proses perlidangan ini Sangat berjalan secara objektif Sesungguhnya ini memang Apa namanya Kita melihat ini Proses sidang ini Betul-betul Majelis Hakim sangat teliti sekali Dan kita salut Meski mendapatkan Vonis bebas dalam kasus ini Nurbaini masih harus Menjalani masa tahanan Dari kasus penyalahgunaan Narkoba Dan berharap agar Pemkap Ketapang Tidak terbang pilih Dalam melakukan penertiban Pasar tradisional Yang banyak ditemukan Di Kabupaten Ketapang Ari Setiawan PON TV Memberi tekan